Bandara Duhu Internasional di Kediri, Jawa Timur mulai resmi beroperasi melayani penerbangan komersial berjadwal mulai hari ini, Jumat 5 April 2024 sekaligus untuk melayani pemudik yang akan merayakan lebaran di Kampung Halaman Penerbangan perdana di bandara ini akan dilakukan oleh maskapai penerbangan Citilink dengan armada airbus A320CO yang berkapasitas sekitar 180 penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Duhu Internasional Dalam penerbangan ini ditumpangi oleh sejumlah pejabat diantaranya ada Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo kemudian ada Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dan sejumlah pejabat dari Kabupaten Kediri Begitu mendarat di runway Bandara Doho pesawat Citilink ini rencana akan disambut dengan tradisi water salute atau upacara penghormatan Beberapa mobil pemadam kebakaran akan mendekati pesawat saat traksi ke Epran dengan menyemprotkan air ke atas badan pesawat tradisi penyambutan ini akan berlangsung selama 2 menit dan akan membutuhkan sekitar 3000 galon air selanjutnya Citilink ini akan melayani penerbangan reguler Jakarta Kediri 2 kali dalam seminggu ini di hari Selasa dan juga Sabtu Seperti diketahui Bandara Internasional Doho ini memiliki panjang runway 3300 meter dengan lebar 45 meter dan mampu menangani pergerakan penumpang sebanyak 1,5 juta per tahun Kemudian setelah penerbangan perdana hari ini rencana jadwal penerbangan Citilink setiap hari Selasa dan juga Sabtu Untuk penerbangan hari Selasa dari Jakarta ke Kediri dengan jam keberangkatan mulai pukul 8.40 dan tiba di Kediri ini pada pukul 10.10 waktu ini seberat Sementara perjalanan dari Kediri kembali ke Jakarta ini pada pukul 10.50 dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada pukul 12.20 Kemudian untuk penerbangan hari Sabtu dari Jakarta ini pukul 5.50 dan dijadwalkan tiba di Kediri ini pada pukul 7.20 Rote sebaliknya yaitu dari Kediri ke Jakarta ini dijadwalkan pukul 8 dan akan tiba di Jakarta pada pukul 9.30 waktu ini seberat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati